untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis di sini ya sekarang ini tepung terigunya tepung kanji tepung beras garam garamnya nanti secukupnya aja lalu ada baking powder susu bubuk lada bubuk ini lada hitam ya lada bubuk lada putih juga garlic powder atau bawang bubuk ini untuk bahan keringnya lalu kita ke bahan basah bahannya yaitu baking soda tepung terigu tepung kanji satu butir telur susu UHT bumbunya ada ketumbar lalu ada bawang putih keprek dan juga bubuk bawang atau garlic powder nah ini aku menggunakan ayam sayap yang sudah aku ungkep terlebih dahulu dengan dibumbin bawang garam dan ketumbar ayamnya matang ya selanjutnya yang kita buat terlebih dahulu yaitu untuk bahan basahnya dicampur tepung terigu tepung kanji juga baking soda tambahkan semua bumbu garlic powder bawang yang keprek dan ketumbar masukkan satu butir telur campur dan juga tambahkan susu UHT dicampur rata sampai ter apa menjadi cairan yang tepat gitu ya jangan terlalu encer supaya ini apa ayamnya mau melekat tambahkan garam sedikit di sini garamnya sedikit saja jangan terlalu banyak karena nanti di bahan kering sudah menggunakan garam juga bahan keringnya campur tepung terigu tepung beras tepung tapioca susu lalu baking soda lada hitam lada putih baking powder dan garam secukupnya di sini agak banyak ya penggunaan garamnya pertama ayam dilumuri ke adonan kering terlebih dahulu setelah itu baru dicelupkan ke adonan basah sampai semuanya rata terakhir masukkan ke adonan kering dan sedikit diremas-remas gitu supaya tepungnya menyatu di ayamnya lakukan hingga semuanya selesai setelah semua selesai lalu siapkan minyak panas minyaknya harus yang banyak ya untuk menggoreng ayamnya goreng hingga berwarna kuning keemasan lakukan hingga semuanya selesai dan ini hasil daripada ayam Kentucky ala KFC homemade ya selamat mencoba untuk teman-teman semua di rumah jangan lupa untuk klik subscribe like dan komen dibawah untuk menu-menu selanjutnya terima kasih